Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel EFRA Kali ini kita kedatangan kembali Satu buah handphone Yaitu handphone Samsung A32 Yang dimana handphone ini Mengalami terkunci nya Akun Gmail ya teman teman Jadi untuk teman teman yang melakukan Reset sendiri di rumah Silahkan akun Gmail nya Dihapus terlebih dahulu Sebelum melakukan reset Jika akun Gmail nya lupa Akibatnya ketika teman teman Mereset sendiri maka Handphone ini akan Terkunci akun Gmail nya Jadi teman teman Saya anjurkan Harus menghapus akun Gmail nya Terlebih dahulu Bisa dilihat ya teman teman handphone nya ini Terkunci nya seperti ini Jadi tidak bisa Masuk ke menu utama ya Lalu muncul Tampilan dan tulisan Seperti ini ya Kita bisa lihat ya Terdapat percobaan Terdapat percobaan Tanpa otoritas Untuk mereset perangkat anda Ke pengaturan Di full pabrik Sambungkan ke wifi Atau jaringan selera Untuk memverifikasi Identitas anda Artinya Handphone ini Menginginkan Akun Gmail Yang sudah Terpasang Di handphone ini Sebelumnya Tetapi Usernya Ini lupa Dengan akun Gmail nya Oke Tidak perlu menunggu lama lama Kita akan Mereset atau Membaipas Dari Samsung A32 ini Oke Silahkan Simak dan Tonton video ini Sampai selesai Oke Pertama-tama Seperti biasa Kita matikan Terlebih dahulu Handphone nya Teman-teman Mengingat kita Akan melakukan Test point Bagi teman-teman Yang tidak mengetahui Test point Test point itu Bahasa dasarnya Adalah Proses Dimana kita Akan melakukan Proses Bypass Atau reset Dari Akun Gmail ini Jadi Untuk Dikenali di komputer Maka kita akan Melakukan Test point Jadi Seperti itu ya Teman-teman Test point nya Kita lakukan Dengan cara Membuka Cover belakang Ya teman-teman Disini kita buka Oke Kita lanjut saja Tidak usah menunggu lama lama Kita lepaskan Slot kartunya Oke Kita lepaskan Slot kartunya Selanjutnya Tugas kita Harus Melepaskan casing Belakang ini ya Teman-teman ya Jadi Disini tidak bisa Langsung Dicongkel Seperti biasa Di video-video saya Sebelumnya Dicongkel disini Tidak bisa langsung ya Karena mengingat Disini ada Bautnya Jadi tugas kita Harus melepaskan Backdoor Yang berada di belakang Bagaimana caranya Kita panaskan Terlebih dahulu Di bagian belakang Sini ya Oke Saya panaskan ya Teman-teman ya Bisa menggunakan Hopgun Atau Bisa menggunakan Atau Dicongkel saja ya Teman-teman ya Ingat Mencongkelnya Harus berhati-hati Oke Saya disini Menggunakan hopgun Oke Kita lakukan Secara Keliling ya Teman-teman ya Oke Jika sudah terasa panas Kita Congkel Menggunakan Alat yang tipis ya Bisa mistar Plastik Ya Kita congkel Bagian sini ya Teman-teman ya Ingat ya Jadi kita Congkel Bagian sini saja ya Oke Ini saya praktekkan Agar teman-teman tahu ya Untuk benar tipis Yang saya Pegang ini Usahakan Diberikan Sedikit thinner ya Teman-teman ya Agar cepat Lepas ya Biasanya Saya berikan Sedikit thinner Selanjutnya Saya lakukan Pencongkelan Seperti ini ya Teman-teman ya Oke Ingat Selalu berhati-hati Jangan terburu-buru Teman-teman Oke Kita putar Seperti ini Oke Lalu kita coba Tarik secara Pelan-pelan Oke Disini Backdoor atau casing Belakangnya Sudah terlepas Kita letakkan Backdownnya Di tempat yang aman Selanjutnya Tugas kita Melepaskan Baut-baut Yang berada Di belakang Sini ya Teman-teman ya Oke Saya akan coba Lepaskan Semua baut ya Kita lepaskan ya Oke Seperti ini ya Teman-teman Oke Untuk mempersingkat Waktu Saya percepat Video ini Untuk Pelepasan Bautnya ya Oke Disini semua baut Sudah saya lepaskan ya Teman-teman ya Bisa dilihat disini Sudah saya lepaskan Selanjutnya Tugas kita Melepaskan Casing belakangnya Ini ya Yang di pinggir sini ya Dengan cara Kita congkel Dari sini ya Teman-teman ya Oke Kita menggunakan Kuku saja ya Oke Pelan-pelan Kita congkel Sampai keliling Seperti ini Oke Oh sebentar Teman-teman Masih ada Satu baut lagi Yang belum terlepas Oke Sebentar Nah Sekarang Sudah terlepas Kita putar Seperti ini saja Kita congkel ya Menggunakan kuku ya Pelan-pelan saja Jangan dipaksa ya Teman-teman ya Oke Kita tahan Seperti ini Oke Bisa dilihat Oke Disini Sudah terbuka Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Melakukan Test point ya Teman-teman ya Oke Seperti biasa Untuk melakukan test point Kita siapkan Alatnya Yaitu pinset ya Teman-teman ya Seperti biasa ya Selanjutnya Yang kita hubungkan Adalah Titik Pin Yang berada Disini ya Teman-teman ya Oke Saya tunjukkan ya Teman-teman Ini Yang kita Konekkan adalah Pin ini ya Teman-teman ya Oke Seperti ini Agar lebih jelas Saya balik Seperti ini ya Ini posisi atas ya Teman-teman ya Jadi Jadi nanti Kita Konekkan Seperti ini Jadi Pin yang satu Disini Oke Ini saya tunjuk Pakai pinset ya Oke Seperti ini Kita konekkan Ke ground ya Ini ground ya Kita konekkan Seperti ini saja Oke Dengan syarat Kita konekkan Seperti ini Lalu Langsung Kita colokkan Kabel data Ke komputer Dan kita konekkan Ke handphone Ini ya Oke Kita akan Melakukan Proses test point Saya ambil Terlebih dahulu Kabel datanya Oke Ini kabel datanya Yang sudah terkoneksi Ke komputer ya Jadi ujung dari Kabel data ini Sudah terkoneksi Komputer Lalu Kita konekkan Terlebih dahulu Atau konsletkan Pin yang sudah Saya tunjukkan Tadi ya Oke Seperti ini Kita konsletkan Pin ini Ke Ground ya Teman-teman ya Oke Kita konsletkan Dulu Jika sudah terasa Pas Dan menyatu Pin Dan ground Tadi Selanjutnya Kita tancapkan Kabel data ya Oke Kita tunggu Oke Sepertinya Handphone ini Sudah terkoneksi Ya Selanjutnya Kita fokus Ke komputer Ya Oke Disini Saya menggunakan Aplikasi Unlock tool ya Teman-teman ya Sebagai syarat Agar kita memastikan Apakah handphone ini Terkoneksi Komputer atau tidak Kita coba Klik Device manager ya Lihat tanda panah Yang saya Berikan ya Oke Device manager Selanjutnya Kita pilih Port ya Oke Disitu Terbaca MediaTek ya Artinya Handphone nya Sudah terhubung Secara aman Lalu kita close Selanjutnya Kita pilih Menu Samsung Yang di atas itu ya Oke Lalu kita pilih Security Selanjutnya Kita Ketikan Tipe handphone nya Ya A32 ya Lalu kita pilih Seri nya ya Seri nya silahkan Dilihat di belakang Backdoor Atau di belakang casing Belakang handphone ya Lalu kita pilih BL itu ya Brom ya Selanjutnya Kita pilih Erase FRP ya Oke Proses Placing Atau bypass nya Sedang berlangsung Silahkan ditunggu Oke Sepertinya Disini Sudah selesai Selanjutnya Jika sudah selesai Seperti ini Kita fokus Ke Handphone nya Untuk proses Placing nya Atau bypass nya Sudah selesai Kita cabut Terlebih dahulu Kabel datanya Teman teman Sekarang kita Coba Lihat Atau kita hidupkan Terlebih dahulu Handphone ini Oke Jadi tidak perlu Kita pasangkan Terlebih dahulu Casing Belakangnya Kita langsung Hidupkan saja Oke Lalu kita letakkan Seperti biasa Seperti ini Oke Oke Kita tunggu sebentar Sampai Handphone ini Muncul tampilan Pengaturan Setup nya Apakah Masih terkunci Akun Gmail Atau Mas Sudah bisa Masuk ke menu Tampilan awal Jika sudah bisa Artinya Proses Bypass Yang kita lakukan Tadi Sudah terbukti Bisa ya Oke Disini sudah tampil Kita fokus Oke Kita mulai Selanjutnya Kita pilih Saya telah membaca Lalu kita klik berikutnya Selanjutnya Kita klik lewati Apakah masih muncul Percobaan Seperti tadi ya Kita klik Lewati Oke Ternyata Sudah bisa Dilewati Yang artinya Handphone ini Sudah pasti Untuk akun Gmail nya Sudah hilang Oke Selanjutnya Kita jangan salin Teman teman Oke Kita tunggu saja Kita pilih lainnya Setuju Lalu kita Lewati ya Untuk Lindungi ponsel anda Ini nanti saja ya Teman teman Untuk memberikan pin nya Kita lewati saja Lewati saja Oke Kita klik berikutnya Kita lewati Lewati Lalu kita pilih selesai Oke Bisa dilihat ya Disini ya Teman teman Handphone nya Sudah ter Bypass Akun Gmail Atau Tidak terkunci Oleh akun Gmail lagi Oke ya Bisa dilihat ya Teman teman ya Oke Just sekali ya Teman teman ya Oke Sekianlah tutorial dari saya Untuk pembaipasan Dari Samsung A32 ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Agar lebih bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Se'TV Tak it sonra at股 Satu Tak it Dennis Tak it Tak it Right Tak it Tak it Or Tak Tak it Tak it Tak it Tak it